Tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Kau Vaten Madiun awal tahun 2022 ini mulai menyelidiki terkait laporan kasus dugaan korupsi diantaranya terkait bantuan keuangan khusus untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2021 dari pemerintah daerah kepada desa dan laporan penyelewengan bantuan sosial di Lembaga Pendidikan Islam di Kau Vaten Madiun. Penyelidikan dilakukan setelah ada masyarakat yang melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran BKK di desa-desa dan di sejumlah lembaga pendidikan. Kasih Pitsus Kejari Kau Vaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan mulai dari pengumpulan bahan bukti keterangan dari beberapa saksi-saksi yang telah dipanggil. Sementara masih melakukan penyelidikan satu perkara, kemudian kita akan melakukan pengumpulan bahan keterangan lagi lidik, mungkin satu lagi nanti, cuma masih belum bisa kita sampaikan apa karena wajah di asib. Terima kasih, cuma masih lidik, semua masih tertutup, masih lidik. Kalau dari indikasinya seperti modusnya atau apa yang ditangani kejaksaan itu, yang mengagulkan kerugian negaranya itu? Terkait bantuan sosial yang diindikasi ada potongan-potongan, cuma kita masih melakukan penyelidikan dan belum bisa kita sampaikan. Pasca pemeriksaan saksi-saksi dari sejumlah desa dan pimpinan lembaga pendidikan, JAKSA akan memeriksa instansi terkait yang mengelola anggaran tersebut.